Halo teman Profita, apa kabar? Bertemu lagi di video Profita Institute, The Smart Way to Make Profit. Pada video kali ini, saya sengaja gak pakai slide. Gak seperti biasanya, saya sebenarnya ini mau nyoba. Bikin video tanpa slide di rumah, gak pakai HP. Hanya pakai laptop, pakai Zoom. Gimana hasilnya? Layak gak ditonton. Tapi prinsipnya yang penting isinya. Teman Profita, saya akan membahas tentang lebih baik trading atau swing trading. Karena beberapa bertanya, Mas, aku ini sebaiknya trading apa swing trading? Karena kalau investasi kan sudah wajib. Nah teman Profita, prinsip teman-teman mau trading atau mau investing, hanya satu yang bedakan. Apa itu? Kalau masalah ilmu, kita bisa belajar. Tapi ada satu hal yang kita gak bisa paksakan. Kalau belajar bisa dipaksa, ayo harus belajar. Tapi ada satu hal yang gak bisa dipaksa. Apa itu? Waktu. Waktu yang bagaimana maksudnya? Jadi teman-teman punya waktu, enggak? Kalau mau trading harian trader scalping, yang beli sekarang, jual 5 menit kemudian, beli sekarang, jual 15 menit kemudian, teman-teman punya waktu enggak untuk itu? Gitu kan. Kalau teman-teman punya waktu, oh itu bisa, silakan, kerjakan. Gitu kan. Tapi kalau teman-teman enggak punya waktu, atau waktunya tidak memungkinkan, ya jangan. Oleh karena itu, saya juga pernah sampaikan, bagi seorang yang seorang karyawan, kalau kerja, ya jangan trading harian. Tapi kalau pas lagi libur, atau pas lagi cuti, mau nyobat trading harian, silakan. Jadi pentingnya waktu. Sementara, ilmu bisa dipelajari. Banyak yang belajar tentang trading, trading harian, scalping. Banyak. Tapi prinsipnya, waktunya punya apa enggak. Jadi, kita tidak mengenal istilah generasi mendang-mending. Wah, mending trading. Wah, mending swing. Wah, enggak ada. Semuanya baik. Semuanya bagus. Selama sesuai dengan profil teman-teman semua. Kalau teman-teman bisa trading, ya bagus. Tapi harus paham resikonya. Kalau teman-teman bisa swing trading, ya bagus. Selama teman-teman bisa mengatur ritmonya. Saya pernah melarang seseorang trading. Pernah. Dasarnya apa? Karena dasarnya adalah dia enggak punya waktu. Beliau adalah seorang yang bekerja di tambang. Di pedalaman. Sehingga kalau dia masuk ke hutan, enggak bisa dihubungi. Enggak bisa punya akses internet selama paling enggak seminggu. Dan dia bilangnya gini, Mas, aku bagaimana? Beli saham apa, Mas? Beli saham, nanti kira-kira seminggunya panen, Mas. Karena seminggu enggak punya akses internet. Saran saya, yang beneran enggak usah. Kenapa? Ada resiko juga. Kalau kita enggak ngamatin. Bisnis begitu, buka bisnis langsung ditinggal. Enggak bagus juga. Ada stop loss, ada kondisional order, bisa dipakai. Tapi kan enggak lucu. Belum profit, sudah kena kondisional order. Dijual. Padahal sebenarnya itu adalah turun sembuh, misalkan. Kan enggak lucu. Jadi prinsipnya, waktu yang harus dikompromikan. Kalau saya ngomong trading, berarti hariannya scalping, pastikan ada waktu di hari itu untuk manteng laptop. Kalau teman-teman enggak punya waktu, atau waktunya terbatas, atau masih ada kesibukan lain yang menyita perhatian, lebih baik tidak trading harian, scalping. Lebih baik pakai swing trading. Jadi, kalau saya ditanya, mending mana scalping, kalau trading harian, dengan swing trading? Saya enggak bilang, mending A atau mending B. Tapi, mending kalian belajar semua, saat ada waktu, lakukan salah satu, yang menurut kalian, membuat kalian cuan, bisa membuat teman-teman semua nyaman. Jadi, kita bukan generasi mendang-mending. Oke, demikian video trial ini. Semoga, bisa diterima. Jadi, kalau nanti ke depan saya bikin video seperti ini, paling tidak, enak gitu kan. Saya enggak harus, dari tempat kemana gitu kan. Sudah di sini ajalah gitu kan. Karena saya belum bikin studio ini. Sudah ada sih ruangan di atas, mau bikin studio. Tapi sampai sekarang, belum sempat, dan belum kepikiran. Karena masih banyak kerjaan yang lain. Oke, teman-teman. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.